Puncak kegiatan Sumpah Pemuda oleh Kemenpora akan digelar sore ini di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya acara ini, kita segera bergabung bersama Steffi Los dan jurukamera Meriska Emanuel. Ya Steffi, bagaimana suasana kegiatan jelang acara Puncak Sumpah Pemuda sore ini? Baikandra dan juga pemirsa sampai sore hari ini di kawasan dari Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur ini sangat ramai sekali. Tentu saja masyarakat yang hadir pada kesempatan acara untuk hari Sumpah Pemuda ini, tentu saja sudah dari pagi mereka sama-sama untuk bisa menikmati rangkaian acara yang diselenggarakan ini. Dan memang pada sore hari ini yang terjatuhkan yaitu pada pukul 17.30 ini akan disampaikan ikrar Sumpah Pemuda yang memang sebelumnya dijaduhkan akan hadir oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga dari Menteri Pemuda dan Keluarga. Namun memang dengan keterbatasan waktu sehingga dari pihak Kemenpora yang hadir untuk membacakan ikrar Sumpah Pemuda yang diikuti oleh sekitar 28.000 pemuda-pemudi yang juga bersama-sama dengan para masyarakat atau warga yang hadir juga pada sore hari ini untuk bersama-sama menyuarakan Sumpah Pemuda yang sudah 90 tahun ini kita kemandangkan setiap tanggal 28 Oktober. Dan pada acara sore hari ini selain juga ditampilkan ikrar Sumpah Pemuda yang merupakan memang acara puncak pada sore hari ini, acara dari hari ini juga mengangkat tema yaitu Bangun Pemuda Satukan Indonesia. Dan tentu saja juga pada acara Youth Expo dan Festival pada sore hari ini juga banyak sekali acara-acara yang akan memeriahkan tentu saja dengan memberikan kesempatan juga kepada para pemuda-pemudi yang hadir pada sore hari ini juga untuk bisa memberikan semangat kemerdekaan, semangat Sumpah Pemuda yang dimana juga pada sore hari ini dinyatakan dalam sebuah ikrar yang kembali dibacakan yaitu Sumpah Pemuda pada pukul 17.30 tadi. Andra. Ya, Stefi, apa saja yang akan dilakukan di acara puncak kali ini? Selain tadi ada ikrar Sumpah Pemuda yang sudah dibacakan, yang diwakili oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga diikuti oleh seluruh warga yang hadir dalam acara atau di halaman parkir dari Velodrome Rawal Mangun ini, tentu saja masih banyak acara, rangkaian acara lainnya yang akan dimeriahkan dalam acara Sumpah Pemuda ini. Kalau tadi kita melihat sudah ada parade dari pelajar, mahasiswa yang mereka menggunakan pakaian-pakaian adat yang sangat beragam dan juga bakal ada juga dari penampilan-penampilan lainnya yang dihadirkan. Tidak ketinggalan juga ada dari pameran kewirausahaan yang juga turut hadir untuk memberikan atau memberikan stand sekitar 300 stand yang ada di sekitar dari Velodrome Rawal Mangun ini. Dan juga tentu saja akan ada live musik atau penampilan-penampilan band ternama yang akan juga menghibur pada malam hari ini. Kalau kita melihat seperti saat ini di belakang tentu saja masih ada penampilan-penampilan dari para pemuda-pemuda, baik itu dari mahasiswa, pelajar yang juga menampilkan dari adat-adat dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Andra Terima kasih Stavilos atas laporannya pemirsa. Demikian tadi Stavilos.